Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Menapaki perjalanan umur, perjalanan waktu, tubuh sang jabang bayi yang tadi dilahirkan suci itu mulai bertumbuh dan berkembang. Napsunya tumbuh dan berkembang, akalnya tumbuh dan berkembang. Nah, akhirnya, nafsu lawamah tumbuh dan berkembang pula. Dengan lawamah yang tumbuh dan berkembang ini, sang sukma mulai muncul keterikatan dengan harta. Nah, keterikatan dan kemelekatan dengan harta ini, kalau ini sudah parah, akhirnya melepaskan sang sukma tadi dari syahadatnya dulu di alam ruh. Nah, nanti di dunia dia akan terkatung-katung setiap hari yang dia pikir hanya harta, terus kekayaan, terus. Nah, di dunia pun dia akan rasanya seperti terkatung-katung, ngelambrang, seperti itu. Itulah sukma pengelantuan di dalam bumi. Kemudian setelah dia mati, dia akan masuk alam hitam. Itulah alam adzam hitam, alam lawamah. Dia di sana akan terkatung juga, karena dia lepas dengan cahaya Allah, dia mencari cahaya Allah itu begitu lama. Akhirnya disebut sukma pengelantuan. Dia seperti merantau, tidak tahu rumah, tidak tahu tempat kembali. Terus kemudian nafsu amarahnya tumbuh dan berkembang. Lama-lama muncullah keterikatan antara sang sukma dengan nafsu amarah ini. Ciri-cirinya dia gila kehormatan. Dia gila tahta. Dia gila kekuasaan. Dia gila kedudukan. Di dalam hidup di dunia, dia pun merasa penasaran terus dengan derajatnya sendiri, kekuasaannya sendiri, agar dia menempati satu titik kekuasaan tertentu. Nah, setiap hari dia penasaran sang sukma itu. Ketika dia meninggal, dia akan masuk dalam alam merah. Alam merah ini sifatnya panas. Kalau di dalam Islam dikatakan di sana terbakar api. Nah, selanjutnya sukma pengelantuan selanjutnya adalah orang yang bertumbuh nafsu supiahnya. Yang dia cari adalah kenikmatan-kenikmatan hidup. Sehingga dia terlena, dia terperosok, muncul keterikatan, kemengelangkatan yang parah, dan dia lepas dengan Tuhannya. Ketika dia hidup di dunia, sang sukma itu selalu penasaran mencari kenikmatan-kenikmatan hidup. Ini berhubungan dengan lain jenis, berhubungan dengan minuman yang memabukkan, terus narkoba, itu, terus ngepil, ngelem, itu, itu, sang sukma itu tidak punya ketetapan. Dia mengalami satu titik sifat penasaran di dunia ini. Dan ketika dia meninggal, dia masuk alam adzam kuning. Dia ngelamberang, masuk kemana, kemana-mana, kesana, kemari, dia mencari cahaya Tuhan. Karena dulu, ketika hidup di dunia, dia lepas dengan Tuhannya, maka dia akan masuk alam kuning itu sangat lama. Maka disebut dengan merantau yang tidak pernah tahu tempat kembali. Nah, sukma yang selamat adalah sukma yang sudah menapaki napsul mutmainah atau napsul yang tenang. Nah, ini pikirannya tenang, hatinya tenang, rasanya tenang. Nah, seperti itu. Ketenangan itu karena sang mutmainah itu dekat dengan Tuhannya. Nah, maka dari itu, dia sang sukma yang sudah dekat dengan napsul mutmainah ini, dia bisa menapaki nur adam, nur muhammad, dan nurullah. Nur adam adalah cahaya kamanungsan dia. Nur muhammad adalah cahaya kasampurnan atau keterpujian. Yang terakhir adalah nurullah. Nah, ini kita harus istilahnya muhasabah, mes. Kita itu termasuk golongan orang yang istilahnya penasaran dengan kekayaan, kehormatan, kekuasaan, kekuatan, ataukah kita penasaran dengan kenikmatan-kenikmatan hidup. Nah, salah satu titik pertolongan atau hidayatullah, yaitu kembali lagi kepada sahadat yang sudah kita lakukan sebelum masuk alam dunia ini. Yaitu di alam arwah dulu, yang disebut negeri asal muasal manusia. Di mana saat itu wujud kita adalah ruh, badan kita adalah cahaya, kesadaran kita adalah kesadaran rasa, kekuatan kita adalah kekuatan dat. Di situ kita di alam yang benar-benar korib, benar-benar dekat dengan Tuhan. Nah, sang sukmah pengeran Tuhan tadi, itu karena lupa dengan sahadatnya, dia untuk menembus titik alam arwah, alam wahidiyat, wahdat, dan ahadiyat itu sulit. Itu. Nah, untuk menolongnya, kembalilah kepada zikrullah tadi, sadar Tuhan, tauhid, sujud, atau sholat, pengendalian diri atau puasa, terus hiduplah bermanfaat atau zakat, dan tetap sempurnakan jiwa kita berhubungan dengan Tuhan. Untuk menghindari sukmah pengeran Tuhan ini, silahkan cari harta, silahkan cari kekuasaan, silahkan cari kehormatan, silahkan cari kenikmatan hidup, silahkan cari ketenangan hidup, tapi tetap jangan lupa pulanglah kepada tauhid kita, yaitu zikrullah tadi, karena zikrullah itu akan menenangkan hati, menjauhkan kita dari sifat-sifat penasaran. Orang-orang yang benar lepas dengan Tuhan, itu pasti masuk yang disebut sukmah pengerantuan, yaitu sukmah yang sulit mencari jalan kembali. Nah ini, kalau ditanyakan tadi apakah ini mengganggu, repot mas, karena sesungguhnya sang sukmah pengerantuan ini, kalau dia masuk di alam anjam hitam, mereka itu jadi hantu mas sosoknya, jadi pocongan, jadi perih, jadi tetean, itu mereka butuh doa manusia, nah ketika butuh doa manusia, mereka menampakkan diri, nah menampakkan diri medeni, nah repot, nek orang menampakkan diri, manusia gak sadar, kalau dia ada dan butuh doa itu, jadi sang sukmah pengerantuan itu, ini tersiksa mas, kalau dia menampakkan diri kok menakutkan, tidak menampakkan diri kok dia butuh doa, nah makanya dari itu, sang sukmah pengerantuan ini, merasakan siksa yang sangat luar biasa, dia kesepian di sana, tidak ada teman di sana, seperti itu, kalaupun nanti mereka menemukan teman yang sesama sukmah pengerantuan, ini akan terjadi gesekan, tarung mas, justru tarung nanti, nah makanya mereka, menyendiri di pohon, di batu, di tempat angker, di rumah kosong, maksudnya tarung itu bagaimana? tarung, ya karena mereka punya energi, energi azam, energi, bukan, belum sampai ke level azam, energi cahaya, cahaya hitam itu lawamah, cahaya merah itu amarah, cahaya kuning itu supia, cahaya putih itu mutmainah, nah kalau mereka beda cahaya, mesti gesekan, nah tapi kalau satu cahaya, mereka akan berkumpul, di satu tempat, atau di rumah kosong, di situ buahnya, didemit sukmah pengerantuan, itu, itu mereka akan bersama, tapi mereka kan juga sedih semuanya, nah sama-sama sedih, mereka akhirnya, ya gampang gesekan, gampang tarung, makanya rata-rata mereka akan, ini mendiri, menyendiri, nah, sang sukma pengerantuan ini, akan merasakan ketenangan, ketika dia sudah bisa menembus barzah, ingat, antara alam dunia ini, dengan alam azam, ini ada barzahnya, ada batas yang sangat kuat, antara alam azam, dengan alam misal, itu ada barzah, atau sekat yang sangat kuat, terus antara alam misal, kalau alam arwah, alam wahidiyat, wahid dan hati-hati, ada sekat-sekat, sob-sob yang sangat kuat, lah sang sukma pengerantuan ini, ketika dia hidup di dunia, karena dia, penasaran dengan kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan, dia masuk ke alam azam aja, gak mampu, jadi dia, dia bertempat di, alam yang gak jelas, alam penasaran, itu loh, kalau alam azam kan, ada kerajaannya, kerajaan azam itu kan banyak, mereka berkumpul, seperti perkampungan-perkampungan manusia, kayak gini, saya, dalam tirakat saya, pernah masuk di alam azam hitam, mereka, manusia warnanya hitam, hitam, alam azam merah, merah, alam azam kuning-kuning semuanya, alam azam putih-putih semuanya, lah sang sukma pengerantuan itu, masuk ke situ aja gak mampu, gak mampu mereka, jadi mereka itu, berkatung-katung, tuh, wujudnya juga gak jelas, nah itu dimana, alam penasaran itu sendiri dimana, alam penasaran itu, separuh di alam azam, separuh di alam dunia, tuh, jadi, nanti wujudnya, kalau sukma, apa sukma pengerantuan alam azam hitam itu, seperti pocongan itu, yang sudah saya sebut tadi, sebenarnya, kalau sukma pengerantuan merah itu, wujudnya sudah binatang, jadi, seperti, apa, apa, ular, siluman-siluman ular, kayak gitu, terus nanti, ya bu, gak siluman ya, memang hantu dia, kemudian kalau di kuning itu, dia seperti burung-burung terbang itu, dia punya, dia bisa terbang ke sana kemari, tapi, hanya mirip-mirip aja, mereka tetap istilahnya, butuh doa-doa, anak turunnya, doa-doa sesama manusia, yang dulu pernah tinggal bersamanya, tapi kalau nampak, medeni, tapi yang paling dekat adalah, semua pengerantuan hitam, makanya kalau kita lihat hantu, rata-rata, sosoknya pocongan, peri, tetean, gendrungu, tuyul, apa mana, nak tuyul sih, sudah bukan di titik pengerantuan, pokoknya, wedon, kalau sokma pengerantuan merah, relatif sulit dilihat, apalagi yang kuning, rata-rata kalau kita melihat hantu-hantu itu, wujudnya menakurkan, kayak gitu, sang sokma pengerantuan itu, aslinya gak mengganggu, tapi dia butuh doa, tapi karena manusia juga, gak mau mendoan, karena kadang-kadang dia, merasuki, nempeli, terus, nek wong jawa, sawan, itu sokma-sokma pengerantuan, bisa mengganggu, tapi, hanya orang-orang tertentu saja, yang bisa diganggu, umumanya dia mengganggu, umumanya penjing sembarangan, buang air sembarangan, itu sembarangan, terus ngomong sembarangan, di tempat dia, bertempat tinggal itu, biasanya sok diganggu, kayak gitu, sokma pengerantuan itu, gak nyaman, makanya, jangan sampai, kita hidup di dunia itu, penasaran, cari harta, cari saja, tapi jangan penasaran, jangan kemudu-mudu, jangan, WG mongso, nanti penasaran itu muncul, tuh, nanti, itu akan berhubungan, dengan kematian kita, kalau orang, karena sifat penasarannya, dia sedih, dia galak, itu jenisnya pati nolong, so, kalau dia akhirnya terhina, ya itu jenisnya, mati ino, itu, seperti itu, jadi, jangan sampai, kita di titik kematian kita itu, lupa dengan tauhid, ya itu, man qolala ilaha ilallah, fi akhiri hayati, so kosing mati, miso moco la ilaha ilallah, dakolal janah, dalam arti, kalau ini, secara Islam ya, koridor Islam, koridor lain, dia paham, atau sadar Tuhan, itu mereka akan selamat, tapi, kalau kita, meninggal dalam keadaan, sedih, galo, resah, gelisah, itu, mati nelongso, mati nesto, mati ino, lah itu, nanti, bisa jadi, sokma pengerantuan, nah makanya, seringlah berdikir, ala bidhikrilah, ala bidhikrilahi, tatmainul kulub, makanya, kalau orang meninggal dengan, dikulullah, maka disebut, meninggal dengan, tenang, istilahnya, nek wong jowoki, mati, kelawan, tenang, terus akhirnya, kasu wargan, mulanya disebut, suwargi, utawa, janah, nek wong jowo, jenate, mbah, kaya, itu kan, janah, bos warab, niku, nek wong jowo, kasu wargan, suwargi, mbah, kaya, nah itu, lah, kita selaku manusia, ya, kita harus selalu, istilahnya, mendoakan orang tua kita, mbah-mbah kita, nenek moyang kita, supaya kita itu, ya, dulu kita kecil, didusi, diceboi, ya, ketika leluhur kita meninggal, ya, kita kudu, ngedusi dusone, nyeboi dusone, itu hanya mikul duur, mendem, jeru, saya enggak, enggak bicara apakah doa kepada orang yang sudah manat itu nyampe atau tidak, saya enggak akan bicara perdebatan itu, tapi yang jelas dari patrap saya, tirakat saya, saya bertemu makhluk-makhluk, apa, sukma-sukma pengerantuan itu benar-benar mereka butuh didoakan, dan di majelis kami, kita kalau melihat sukma-sukma pengerantuan itu wajib mendoakan, yang pertama, yang pertama, disyahadatkan, supaya dia, istilahnya, menemukan titik nurullah, kemudian disampurna, sampurna, sampurna, utawa, disolawati, salallahu ala, muhammad, kustiallah, nyolawati, neng nur muhammad, akhirnya mereka menemukan titik nurullah padang, titik nur muhammad, tercerahkan, kayak gitu, kasihan mas sukma pengerantuan itu, itu lamanya, sangat lama, ada yang seratus tahun, ada yang ribuan tahun, itu sangat lama, apakah ada tanda-tandanya, sukma yang penasaran, masih penasaran, tanda-tandanya kita aja, kita lihat diri kita, kita itu masih penasaran, enggak dengan kekayaan kita, enggak maksudnya yang sudah meninggal, kalau orang yang sudah meninggal, itu ya, biasanya setelah dikuburkan, itu nampak, ini hanya orang-orang yang punya mata batin, tersendiri saja yang bisa melihat, orang-orang umum enggak bisa mas, jadi setelah dia meninggal, nanti malamnya dia, kelihatan mas, akan datang, dan mohon maaf ada, istilahnya tata prama, seperti saya umumannya, ada tetangga, atau saudara, atau siapapun yang, entah kita kenal atau tidak, ternyata dia jadi sekma pengerantuan, kita enggak boleh, bilang, oh, Pak K.E., Pak K.E., anu, ngelambrang, Ibu K.E., Mbak K.E., Mas K.E., enggak boleh mas, kita orang yang istilahnya, benar-benar mempunyai, mata batin bisa melihat itu, kita benar-benar punya kewajiban mas, dongak nih, tapi yang sekarang ini terjadi, enggak tahu ya mas, ada budi pekerti dengan sekma pengerantuan, sudah mulai dilanggar gitu, ada hantu mahgodulan, padahal mereka kan butuh doa, malah untuk dieksploitasi, itu kasihan mas, itu dosa loh mas, jadi pocongan, gudulanan, apa meneh, apa kaih, itu, jangan, itu hanya istilahnya untuk eksploitasi, mereka butuh doa, mereka butuh disahadati, mereka butuh disempurnakan, mereka itu sudah, jalan hidupnya sudah kasihan, kenapa harus kita eksploitasi lagi, yaitu ada budi pekerti di situ, nah, kalau kami, kita, juga, istilahnya, juga sering, diwajibkan untuk mendoakan itu, kadang, mohon maaf, saya lah dukung orang, yang pernah di pesantren, sama-sama pengerantuan itu, kalau minta disulat ke Dupo, tak sulatnya Dupo mes, karena mereka suka, wewangian-wewangian, kayak gitu, makanya, ini, dibilang musrik, atau apa, saya no comment, karena memang, ketika saya bakar ke Dupo, ada yang, membau wangi itu, mereka bahagia, mereka senang, kayak gitu, makanya zaman disik, udah bakar menyan, bakar Dupo, itu, tapi koridurnya, kalau saya tauhid, mereka nampak, terus, saya doakan, tapi kalau koridurnya, bukan tauhid, mendatangkan mereka, untuk diminta sesuatu, contohnya, minta nomer lah, nek wong saiki, minta rejeki, minta apa, kasian, wong mereka udah kayak gitu, iya dijalui, lah itu, satu, kita musrik, dua, nanti mereka, yuk, kasian, dan mohon maaf, kadang-kadang, makhluk-makhluk kayak gitu, buat pesugian, itu, banyak loh mes, pocongan, perih, gendru, ddn, butoh itu, untuk pesugian, kasian mereka, nanti, takutnya loh mes, kita meninggal, kita masuk, menggantikan alam mereka, kayak gitu, kasian, kita, jangan pakai kayak gitu, tapi ini saya tidak menyinggung, siapapun, memang ilmu kayak gitu ada, pakai pocongan, pakai perih, pakai gitu, itu, jangan, kalau bisa, jangan, kita, walaupun, kita orang Jawa, Jawa itu ada kapitayan, Islam ada tawhid, kita berhubungan dengan makhluk itu, kita harus pegang budi pekerti, tata kerama, jangan sembarangan, oke, dan untuk, mempercepat penyempurnaan, sukmah yang, penasaran itu tadi, kan jangkanya ada yang lama, karena itu ada, biasanya, biasanya gini, saya kalau bertemu kayak gitu, sampein kayak ngono, sampein kita ikut, setia Allah, tak sebut, Allah, saya, saya, saya sadarkan mereka, mereka atas, Tuhan mereka, ayo Allah, 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 mereka akan tercerahkan, jadi, kadang, kita melihat kayak gitu, cek langsung, Allah, 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 kayak gitu, mereka, akan terbakar oleh Nurullah, dan ini akan membuat mereka tercerahkan, mes, itu, kan ada yang, niatnya ada ya, datang kayak gitu, dilawan, dengan kalimat-kalimat Tauhid, kasihan mereka, mereka kita doakan, kita syahat, jati Allah, Allah, kita selawati, sholallah, Allah, kita, talqin, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mereka akan terima kasih, itu, saya, punya pengalaman tertentu, bahwa saya punya, hewan ternak, kok pagi-pagi, kok, pintunya terbuka, jendelanya kok rusak, terus, tapi kok utuh ya, kok hewan saya, enggak ada yang tercuri, ternyata muncul di sosok pocongan, dek, tadi masuk ke sini, mau mencuri, saya muncul, terus dia takut, kok sampai bantu saya, kenapa, karena, jenengan, sering dikir, itu enggak kayak saya, ya, sering nalkin saya, akhirnya dia bantu secara sukarela, kayak gitu, saya dulu pernah nge, menanam cabai, itu kok, ada pencuri cabai itu, kelihatan, itu cabai sudah dimasukkan karung, tau-tau wari terbirit-birit, nah, saya ke, kebun cabai itu, saya bertemu sosok, wanita, yang rambutnya panjang, pakaiannya putih, dia bilang, ikimau, arep nyolong lombokmu, takkon lungo, loh, kok, dirimu membantu saya, karena ketika di sawah, kamu sering, mendoakan saya, kayak gitu, jadi mereka itu aslinya, kalau kita baik, mereka akan baik, kalau kita buruk, mereka akan mengganggu, jadi, orang-orang yang mata batinnya terbuka, ya saya, kalau bisa, menyarankan, ya budi pekerti, dipakai, tata karamah, dipakai, kita itu kolifah, manusia itu kolifah, kita bilang, assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu, warahmatullahi, dan rahmat Allah, dan berkah untukmu, mereka itu sudah senang, jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu, semoga keselamatan atasmu, berkah dan rahmat Allah, itu, untukmu, mereka senang, kayak gitu, makanya, kadang mereka itu, untuk memancing doa, mereka juga kadang, assalamualaikum, assalamualaikum, ya kita balas, waalaikumsalam, keselamatan atasmu, terus saya jawab, keselamatan juga atasmu, mereka akan senang, tuh, kayak gitu, dan kita gak usah pamrih, mereka akan bantu, atau apa, kita istilahnya, menebar rahmat, bagi semua makhluk, termasuk makhluk, dan, kebetulan kemarin, ya apa yang saya ceritakan tadi, saya dibantu itu, ya saya juga gak minta, kok mereka juga, membantu begitu lho, kayak gitu lho mas, doakan mereka mas, kalau mau membantu mereka, jangan sembarangan malah, dieksploitasi, berarti, sukma-sukma yang penasaran, misalnya, ingin muncul, ingin, interaksi, kepada kita itu, sebenarnya, untuk, minta didoakan, minta disahadati, minta disolawati, minta disalami, itu, tapi karena memang, mohon maaf mas, saya, sumpah dilokir, aku, ada semuanya, ini lho mas, ini, tak, tak was, ini, lah, saya, saya, ya, , daripada saya takut, ya, tak panteng, ya, saya, ya, langsung tak dongannya aja, dia, langsung terima kasih, kayak gitu, ya, kalau dipandeng terus, ya, kadang-kadang saya takut mas, Tapi karena udah terbiasa ya lama-lama gak takut Apakah ada kemungkinan Soekma penasaran itu tadi ditunggangi oleh jin gitu? Enggak, alamnya udah beda Karena jin itu di alam ajam, kalau Soekma pengerantuan itu alam penasaran Masih beda itu Atau mungkin korennya masih ada Korennya ada dulu yang Semua manusia kan punya koren Nah koren itu membuat dia lepas dengan Tuhan Yang membuat dia menyatu dengan Tuhan itu kan mulkan Nah itu yang membuat dia masuk ke alam penasaran itu si koren itu Koren itu akan membawa dia masuk ke alam penasaran Kalau jenengan cari harta Gulek suki, gulek butuh Tetap sampai dekat dengan Tuhan Berharap dengan Tuhan Bergantung sama Tuhan Jenengan masih dibimbing oleh mulkan Tapi kalau jenengan mencari harta dengan ratapan Gigi mongso penasaran Itu koren mas yang masuk Akhirnya yang jenengan mohon maaf Nah udah bilang ya jangan sampai jenengan kayak gitu Sampai melaknat Tuhan Ya Allah engkau tidak adil Ya Allah engkau kejam sama saya Kenapa saya seperti ini Itu koren mas Jadi seburuk apapun nasibmu Sebut dia Allah Puja dia subhanallah Maha suci Allah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Allahu Akbar Maha agung Allah Lah lafad subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Ini akan justru Menghidupkan Nur Muhammad kita Menyebut Allah Akan menghidupkan Nurullah kita Itu yang disebut Safaat Nabi Muhammad Nur Muhammad Dan Safaat Allah Seburuk apapun nasib kita Seberat apapun nasib kita Se Apa Segalo apapun hati kita Tetap sebut namanya Jangan itu jadi batu pijakan Dalam kita mencari Penghidupan di dunia ini Nanti kena koren Nanti takutnya ya itu tadi Mati nelongso Mati nisto Mati ino Kan gak gitu Rebot nanti mas Jaga ketenangan jiwa Nanti lu